Hai lagi kali ini saya nemu masalah pada AC General ini mode lama masih R22 refrigerant nya AOGR 09AEC made in China ini tekanan Hai revigerant 65 lebih pipa dingin tapi yang akhirnya di indoor unit katanya banjir air banjir airnya bukan soal soal blok drenes blokap air pembuangan air tapi dari tengah Oke sekarang saya lihat tadi bagian indoor unit ini tanggal 28 bulan 7 tahun lepas ini lepas refill gas ada kebocoran Oke sekarang lihat indoor unit dulu ini bodi outdoor unit sudah lumayan parah itu sebelah sana saja itu sudah laut ini eh AC kurang lebih usia lima tahun saja ini ini indoor unitnya ini lumayan dingin tapi masalahnya disini evaporator tidak cukup rata yang atas ini dingin ini coil yang bawah ini tidak dingin ini jadi masalahnya fix dari kompresor motor sudah pamping lemah Oke saya rekomendasi tukar unit baru saja soalnya motor unit pun sudah cukup parah Hai Oke guys lanjut penukaran ini air sudah nitik-nitik dari tengah air jatuh air jatuh dari tengah kena tarik blower soalnya si papa tidak rata dingin ya oke sekarang saya lanjut pump down ini terus ditukar pakai AC yang baru ini biara refrigerant tidak terbuang yang sia-sia saya pamping saja Oke sih off ini bracketnya pun sudah patah guys oke oke saya lanjut tuh pembukaan ini dulu pipe dulu a few moments later Oke guys unit baru sudah datang ini AC Inventor 1 horsepower 1 PK dengan model L21 Mi 09 ini berat indoor unit berat bersih 9 kg berat kotornya 11 kg meet in China ini AC pakai Eropa meet in China outdoor unit l21mo strip 09 beratnya 26 kg berat kotor 28 kg ini kabelnya dipakai semua sih Oke yang ini order tidak payah tidak payah ini dapat kabel ini desain belakangnya persis kayak AC agree untuk lubang pembuangan airnya sudah kanan kiri tapi ini plaknya ini bukan kaki tiga yang standar brune harus ditukar eh dah usah sih konek luar pendek ini nanti pakai pipe pipa yang original ini di black tip soalnya ini longgar katanya rosi selang kompongan air diganti sama punya sendiri bukan pakai originalnya ini lubangnya lebih besar biar tidak masuk barang saat pemasangan ini di black tip tadi itu yang original dibuang soalnya terlalu besar susah mau masuk lubang nantinya terima kasih telah masanya selamat menikmati untuk plaktopnya ini standar untuk AC standar brunei ini seperti ini kaki 3 oke untuk pemasangan indoor unit biasa rosy spesialis pemasangan indoor unit oke saya lanjutkan untuk penurunan outdoor unit yang lama ini sudah saya ikat-ikat ini tadi sudah mau jatuh ini bracketnya sudah patah sangat mengkhawatirkan ini bautnya pun udah tahu ini bisa dibuka apa anda sudah betul-betul parah karaten akhirnya dengan susah payah outdoor unit lama ini bisa kebuka bisa turun ini body bawah ini sudah benar-benar parah habis ini satu kali sama bracketnya tadi soalnya patah ini cukupnya pun saya tidak buka terus diturunkan satu kali oke oke ini untuk outdoor unitnya ini dapat pipa satu set ini panjangnya 3 meter ukuran 3 8 sama 1 per 4 untuk panjang kakinya kaki ke kaki 44 cm bodi tinggi bodinya tinggi bodi 17 inci panjang 26 inci tebal tebal 10 inci oke 44 cm kaki 44 cm oke bracket sudah terpasang tinggal outdoor unit dinaikan sebenarnya selamat menikmati 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 oke beres jatuh jatuh oke ini outdoor unit sudah on selamat menikmati oke oke sekarang masih 2.7 pipa kecil wah benar-benar nyes pipa besar masih belum nyes kita tunggu sampai stabil stabil ini untuk konek kabelnya tekanannya tekanannya 125 oke oke kurang lebih running sudah 5 menit dan lebih posisi 3.0 tekanan 150 150 jadi ini 150 ketinggian harus dikurangin simpan di posisi 130 130 135 sampai 140 saja masih naik 135 belum stabil belum stabil 2.9 2.9 140 masih naik lagi kurangin lagi oke 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 135 kita tunggu sampai stabil ini anginnya sudah hangat rata 2.9 kemudian naik lagi di posisi 140 kurangin lagi panjang panjang ini original original dari ekon sayang mau dipotong 2.9 nah 2.9 130 oke saya rasa sudah stabil tidak naik turun lagi posisi 2.9 135 oke saya rasa cukup sekian video kali ini jangan lupa di like komen kalian tentunya subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati